Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mungkin sering beli buah buahan di pasar atau dimanapun Tapi kali ini kita melukis buah buahan Bagaimana prosesnya? Mari Pertama kita buat dulu segetnya Kita buat bentuk dari buah yang kita mau lukis seperti apa Ini kita melukis buah bir dengan buah apel di sampingnya Warna yang saya gunakan adalah warna merah, hijau, kita campur menjadi coklat Kemudian kita tambah dengan warna kuning sehingga coklat yang lebih muda Ini kita gunakan untuk memberikan warna pada meja nantinya Kemudian kita blok di samping-sampingnya dengan warna hitam semuanya Ini cat yang saya pakai adalah cat agrilik Cat agrilik semuanya Kemudian kita pakai warna yang untuk meja tadi Kita gunakan untuk mengeblok buahnya Kita blok dengan warna coklat Kita tambah dengan warna merah untuk apelnya Karena nanti apelnya warnanya kemerah-merahan Kita tebali bagian-bagian yang kurang tebal disitu Kemudian kita perbaiki lagi Mungkin yang bentuknya kurang sempurna Kita bentuk itu kaki meja Kita beli warna coklat juga Kemudian kita tambah warna kuning pada bagian-bagian yang nanti sedihanya lebih terang Daripada bagian-bagian yang lain Kita tambah juga warna putih Yang nantinya itu adalah bagian yang paling terang Begitu pula untuk apelnya Kita beri warna yang terang Ini warna kuning yang saya pakai Ada tambahan warna putih sedikit Kita rapikan pinggir-pinggirnya Menggunakan warna hitam Yang kita lihat kurang sempurna Kita timpa dengan warna hitam Sehingga bentuk yang kita inginkan tercapai Sekarang kita menggunakan cat minyak Untuk lapisan selanjutnya Untuk menyempurnakan yang tadi Kita gunakan warna kuning dengan warna putih Kita timpa disitu Pada bagian-bagian yang terang sebelah mana Bagian-bagian yang gelap sebelah mana Untuk warna gelap itu Saya gunakan warna hitam Dicampur dengan warna kuning Sedikit kehijauan-hijauan jadinya Kita haluskan bagian-bagiannya Begitu pula untuk apelnya Kita beri warna merah Ditambah dengan warna kuning Ini sangat penting Ini sangat penting untuk memperhatikan Arah dari kuas Kita rapikan lagi pinggir-pinggirnya Yang terlihat kurang sempurna Kita tambah pada Buah pernya dengan warna merah Kita timpakan disitu Sehingga gradasi warnanya Lebih baik lagi Begitu pula untuk apelnya Kita beri tambahan warna kuning Disitu ya Kemudian ada bagian Nanti untuk tangkai Yang hitam juga sebelah mana Kita beri lagi tambahan disitu Kita berhitam dengan warna hitam Begitu pula papirnya Kemudian untuk bayang-bayangnya Juga kita beri warna hitam Disitu Ini sangat penting Untuk menciptakan kedalaman Kemudian Mejanya Kita buat Kita buat juga tangkai Kemudian kita tambah lagi Dengan warna putih Sampur kuning lagi Yang lebih banyak putihnya Juga untuk apelnya Kita sempurnakan dulu Mejanya sambil menunggu yang tadi kering Karena warnanya tadi Untuk mencampurnya Membutuhkan beberapa waktu Untuk kering dulu Agar gradasi warnanya Bisa terbuat Kita harus bisa menentukan Bisa melihat mana bagian yang lebih gelap Mana yang agak terang Nah sudah agak kering Kita campur lagi Dengan warna Merah Bagian-bagian untuk pairnya Bagian pinggir-pinggir Kita campur dengan sampingnya Sehingga gradasi warnanya Sehingga gradasi warnanya tercapai Tekanan kuas yang sangat pelan Halus dan juga bulu kuas yang halus Sangat diperlukan Sekarang kita menyempurnakan pada tangkainya Kita tambah warna merah Kita tambah warna merah Kita tambah warna merah Untuk apelnya Ini Bagaimana arah Dari kita menguas Ini sangat penting Sehingga Bisa nanti Menciptakan Pesan seakan-akan Itu bulat Bagian warna yang lebih berwarna kuning Bagian warna yang lebih merah Kita bisa melihat pada referensinya Kemudian Kita Sempurakan Ini untuk referensinya Saya mengambil Dari Sebuah gambar internet Tentang apel dan buah papir Kita harus menguasnya dengan hati-hati Kemudian Kita mencampurkannya Membuat Satu campuran Atau gradasi warna yang halus Jenis kuas Dengan bulu yang halus Sangat disarankan Dikunakan pada teknik ini Kita buat Tangkai apelnya Kita Beri warna coklat Kuning dengan coklat Kemudian ada bayang-bayang sedikit Dari tangkai itu Di apel itu Kita Tambah sedikit Warna putih Kita sempurnakan lagi Apelnya dengan Warna-warna lagi yang lebih terang di bagian Mana Dan kemudian kita Gradasikan Kita Berhalus bagian-bagian yang Terlihat mungkin Kurang Halus Kita bisa menguas pelan-pelan Pada bagian itu Setelah 2 jam Akhirnya selesai juga Setelah 2 jam Sudah selesai Akhirnya seperti ini Terima kasih Sudah menemani saya Dan Sampai jumpa lagi Terima kasih